hai 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 doa kira dengannya enaknya rola setengah hai 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 oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya teman-teman semua jumpa lagi di channel saya dan kali ini saya dari pasar sapi tuban atau pasar hewan tuban Kabupaten tuban Jawa Timur ya untuk hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekali lagi kita coba review untuk babon anak ini babonnya ya ini anak ini ini nyumbun pintan oh kita coba tanya bos ya untuk paketan babon anak Pak Ji babon anaknya lagi pintan Pak Ji ini tawar ya 26 sama anak sana siap tawar oke udah tahu harganya ini untuk harga paketan babon anak bagus banget untuk anaknya ini minta 26 juta sekali lagi ya oke kita coba review ini satu-satu dulu kita di untuk pedati ini bagus banget ini oke kita coba review untuk anaknya dulu ini bos ya ini jenisnya masuk Malboro bagus banget dan kelihatan si tanduk cuman pendek mungkin belum tumbuh panjang ya ini mantep banget kepala porem atau gode mulutnya juga lebar banget besar ya artinya sapi ini saanane doyan bos ya comboran apapun oke ini dan dikasih makan apapun juga lahap ya model-model kepala model-model mulut seperti ini bos ragus bos ya makannya ragus banget oke nah ini nah ini ya sekali lagi ini usianya perkiraan sih 4 bulanan ada bos 4 ha ada ya 4 bulan tapi kelihatannya sih 5 bulan belum ada bapak bos cuman dia susunnya bagus jadi pertembah perkembungannya cepat ini ini mulas gak payu mas cuma susunnya api susunnya api susunnya api ya oke pasti perkiraan umur berapa ini paji untuk PDT paji 4 bulan 4 bulan ya 4 bulan 5 bulan 5 bulan aku masih ciri pari itu tanduk itu lagi mulas perkiraan sih 4 bulanan ini 4 bulan iya karena susunnya hidupannya bagus ya susunnya bagus jadi pertumbuhan sapinya itu cepat banget bos seperti umur 5 bulan tapi untuk kaki kakinya dia gak begitu super gak begitu gede cukup lumayan bagus cukup lumayan aman lah bos kaki seperti ini nah ini ya 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 sekali lagi pedet jenis sama sumalburu bos nah merah maroon warnanya dan kita coba review untuk indukane ya ini kewalan loh bos ini kalau gak diikat wah kewalan bos ya bisa lari kemana-mana ini mantep banget ini bos ini mantep ini dan kita coba review untuk indukane indukane jenisho masuk limousin cross sudah beranah perkiraan tiga kalinan ada tanduk panjang dan kita coba lihat Sosaw nih bos Sosaw ini istimewa ini ya makanya ananya juga super Enggak nyangka loh bos Babon seperti ini ya model Standartan teman-teman bisa disendiri kakinya ini Tapi dengan susun istimewa Dengan susun bagus Itu sudah bisa Mempredisi anaknya nanti superan Salah satu contohnya ini bos Mantep banget ini Bagus banget untuk pedetnya bos Katanya tiga kali keluar jantan terus Rezeki ini berarti sabi ini bos Super banget ya Tau wabel Gemuk Kepala porem Layarnya juga tebal banget bos Ya seperti di bos istimewa ini Bagus Dan kita coba geser di belakang saya ini ya Nah ini ada seanak Ini anaknya wedok ya pade Ragibin dan pade hamil pade Walulah setengah Siap Kita geser di walulah setengah Atau 18.500.000 bos ya yang ini Ini jenisnya masuk limusin untuk indukan sudah beranak dua kalinan Nah keluarnya limusin kros kelamin betina Nah ini usia atau umurnya ya perkiraan baru dua bulan lah bos Ini baru dua bulan ini usianya Sekali lagi untuk predisi umur atau usia ya Tidak bisa dijam Tidak bisa Saya jamin ataupun kita jamin Bahwa ini usia dua bulan Bahwa ini usia tiga bulan Karena beda spek ya beda susun indukan Bagus sama anda itu juga berpengaruh banget Kadang umur dua bulan Kayak seperti umur tiga sampai empat bulan Kadang umur empat bulan Kayak seperti umur tiga bulan Karena pengaruh juga di Pertumbuhannya bos Sekali lagi susun indukan berpengaruh banget Dan spek-sepeknya juga Sangat mempengaruhi ya Jadi gak bisa dibuat pedoman Bahwa ya Tapi buat perkiraan aja gak apa-apa Buat perkiraan aja gak apa-apa Teman-teman kalau mau beli sapi Umur berapa Dan DTB berapa itu juga Lebih Ini ya buat pegangan teman-teman ya Sekali lagi Paketan babon anak Betina Limusin cross Untuk anaknya Induknya limusin Susunnya bagus bos Nah pelihatan kenceng Panjang putus dunia Oke Dan ini indukan di TB Sekitaran Satu Dua puluh Tujuh mungkin ini Gak sampai satu tiga puluh Bos Oke Agak kurus karena nyusuh nih bos Ya Nah ini sapinya Nah kita geser lagi nih Di babon anak Cakep juga untuk indukan ini Kita coba review Dan kita coba tanya ini Ini anaknya Betina ya Pak Dea Ragipin tenamit Minta bitulikur bos Atau 27 juta ini Dapat paketan babon anak ini Untuk indukan jenisnya masuk limusin Dugul atau tidak bertanduk Panjang Panjang bodinya Ini kelihatan sih Beranak dua kali ya Pak Dea Masih muda banget ini Susunnya istimewa Bagus susunnya bos Nah untuk yang anaknya ini Jenisnya masuk limusin cross ya Dugul juga atau tidak bertanduk Sama dengan indukanya Nah ini usia perkiraan saya sih Lima bulan ada Pak Dea Lima bulanan ada ini Mungkin hampir enam bulan malah ini bos Dia bodinya juga panjang sama dengan indukannya Cuma warnanya beda dengan indukan Ini merahnya-merahnya marun bos Merah pekat ya Nah ini Kaki-kaki juga cukup lumayan bagus ini Agak gelap karena di bawah pohon ya bos Nah ini Oke sekali lagi 27 juta ini Dan mereka juga masih nego Atau masih bisa kurang keluarganya Oke Kita coba cari lagi babo anak-anak bos Ini ada babo anak-anak cakep ini Super banget bu Agus Gede jeningan ini Pak Dea Botan Ini ada babo anak-anak bu Agus banget ini Cuma petina kelaminnya ini Istimewa Pantannya tewopel kaki gede Dugal atau tidak bertanduk warna merah Seperti ini Ini indukan nih bos Cuma belum tahu harganya Nanti kita coba Tanya kalau orangnya udah ada disini ya Oh bagus banget ini Kokong semok ya Oke Kita puter-puter lagi Ini juga ada babo anak-anak ini miliknya Pak Dea Oh bos Regi pintu namit babo anak-anak Tujuh belas lima ratus ya Anak betul Pak Dea Siap Tujuh belas lima ratus atau tujuh belas juta lima ratus ribu Dapat paketan babo anak ini Boleh betul Mas Kaye super Iya Aku jelas dia Sadure Songo ya Sadure Wolu ya Tujuh belas juta lima ratus ribu Dapat paketan babo anak-anak bos Limusin ya Kurus sapinya untuk indukan Kurang makan ini kelihatan nih Dan di TP sekitaran indukan ya Di TP sekitaran 1,25 Nah itu Bawa ke tengah Oke kita coba geser lagi disini Ini ada babo anak-anak lagi ini Oh jantan ini bos Susoni bagus banget Empat likur Pak Dea Oh minta empat likur bos Empat likur ya Atau 24 juta Dapat paketan babo anak jantan Susoni indukan istimewa Bagus banget Kewede Ini tercukupi banget ini Untuk Pedetnya ya Susoni Buat pedetnya Jenisnya masuk limusin cross Untuk anaknya ini Kelamin jantan Sekali lagi Dan usia perkiraan sih Sekitaran ya Dua bulan setengah bos Seperti ini Nah ini indukannya Jenisnya masuk limusin Dugul Tidak bertanduk Di TP 1,25 Dan perkiraan sih Tidak begitu tinggi Sapi ini bos 1,25 Dan sudah beranak perkiraan sih Tiga kali dan ada ini Tiga kali ada ini Ya mana tiga kali Ini yang plusnya ya Disusoni ini bos Bagus banget Susoni Oke Lanjut lagi bos Ini ada babo anak-anak ini Oh anaknya jantan bos 25 ini ya Oh ini pinter ya Masih kecil udah Ikut ke pasar ini Hahaha Oke Sekonohnya gak apa-apa Sekonohnya gak apa-apa Sekonohnya gak apa-apa Nah Dan kita geser di 25 juta ini Paketan babo anak-anak jantan ya Untuk indukan jenisnya Masuk pegon ini Ya jenisnya masuk pegon Tanduk panjang Sudah beranak 3 kali Pak Bos ya Dan keluarnya Ini jenisnya apa Pak Diko P.O. tapi tidak P.O. ini Karena dia penuhnya kecil banget Hampir tidak kelihatan Cuma gelambirnya di bawah leher itu panjang banget ya Cross kita bilangnya cross saja Bos ya Cross P.O. cross Ini juga matanya bersih Kayak limusin Bos Nah ini anaknya usia perkiraan sih 3 bulan ya Pak Diyah 3 bulan dan Cakep ganteng Bos Sekali lagi untuk harga 25 juta Dan harga juga masih niku Bos Apun anak Oke lah ini Tebel Bos Ini susun hidup ini juga bagus Masih produktif Kalau dikawinkan lagi juga masih boleh Masih oke dan insya Allah bisa ambil laki ini ya Oke kelamin juga bagus Sekali lagi DTB indukan sekitaran 126-27 Bos Seperti ini Pak Bos Matur suun Siap Dan kita coba geser ini ada Pak Bon Tidak lagi nih Ini anak jantan ini Ini anak jantan ini Ini anak jantan ini Ini anak jantan ini Minta 4 likur Minta 4 likur Minta 4 likur ini Bos Atau 24 juta ini mintanya Sekali lagi jenisnya masuk pegon untuk indukan dtb-125 dan sudah beranak U1234 lima kalinan ada ini untuk indukane dan keluarnya pegawai merah jantan bos ini usia atau umur PDT sekitaran dua bulan setengah ini nah ini siapnya susahnya bagus bos Oke kita mundur ke belakang sini ini harga dua-dua ya Mas siap anak lanang Malboro Bos kita geser di dua-dua atau 22 juta dapat paketan babo nanak jantan ya semetal Malboro nah ini indukan semetal keluarnya Malboro bos semital Malboro seperti ini bagus warnanya bagus batu saya ya untuk indukan kita indukan dulu ini kita review indukan ini manapisan ya Mas manapisan bos atau baru beranak satu kali ya untuk indukane dan dtb sekitaran 128 sampai 130-an nah untuk anaknya ke lagi jenisnya masuk semital Malboro kelamin jantan di usia perkiraan sih dua bulanan ini bos masih muda banget ya warnanya cantik bagus warnanya bos dan indukan masih muda itu yang menarik itu kelihatannya sih kalau lihat dari PDT ya ini susoni indukane kurang bagus kelihatannya kita coba lihat hai hai oke ya kelihatan ini susoni kantong susunya agak kecil putih susunya juga agak kecil ya ini kalau kantong sudah gede kayak tadi-tadi itu putih susunya gede Oh itu pasti buancar ini kelihatan ini keluarnya sedikit bos makanya anaknya agak kurus ya pokoknya gampang kelihatan kalau anaknya bagus itu pasti susunnya bagus tapi kalau anaknya kurus ya kurang terawat seperti ini itu pasti susunnya yang berpengaruh artinya suara indukane kurang bagus Oke kita geser lagi di sini ya Mas smater suun dan kita geser di babo nanak lagi nih lagi pintar nih Pak Bos 16 Oke dan kita geser di 16 juta ini dapat paketan babo nanak ya indukane sapi PO sudah beranak dua kali atau tiga kali nih ya dua kali mana dua kali bos lah keluarnya PO kelamin betina yang ini sekali lagi untuk warga 16 jutaan saja ini bos kalau ini sih bagus untuk susunnya indukane PO ya Nah kelihatan susun bagus dan anaknya juga gemuk semua kelamin betina aja ini ya seperti ini bos babo anak betina PO ya minta 16 juta saja babo ini gemuk bos susunnya juga oke kakinya juga aman oke dan DTB indukkan sekitaran satu dua puluh tujuan ini Pak Bos matur suun terima kasih banyak dan kita coba geser di babo nanak jantan lagi ini ini anak lanang ini Pak Bos ya lagi pintar nih Pak Bos Rorikurlimo atau 22 juta 500 ribu bos dapat paketan babo nanak jantan ya indukkan sapi PO sudah beranak tiga kali nanak ada seperti ini tanduk dia bos dan keluarnya pegon bos bukan PO ataupun beraman tapi pegon keluarnya tebel anaknya karena susunnya juga bagus ya gemuk anaknya dan usia perkiraan sih tiga bulan ini mantep bos ya sekali lagi mantep ini paketan babo nanak PO anaknya keluarnya pegon susunnya istimewa bos susunnya bagus banget ya kelihatan oke mantep Pak Bos matur suun ghe hehehe terima kasih banyak ghe oh ini udahlah aku kelihatannya bos yang tak review tadi pertama sudah laku pade laku berapa ini anaknya oh laku 25 papan anak tadi oh siap laku 25 juta bos ya sekali lagi nih oke teman-teman ya mungkin cukup sekian video kali ini keluarga sapi babo nanak yang terbaik baru di pasar sapi geban semoga informasi ini bisa bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati